Yo, welcome back to my channel, Sukri Lahipra Tama Oke teman-teman ya, jadi di video kali ini kita tuh bakalan membuat video update Sekaligus membahas tentang live-nya Tugba tadi sore, sorry tadi malam lagi Oke, jadi di update dulu ya, kita bahas tentang update dulu ya Pasti kalian udah nonton lah video live-nya Tugba tadi dan terjemahannya Memang gak banyak informasi, namun ada beberapa informasi yang menurut aku penting Dan itu harus kita bahas, asik Baiklah, seperti biasa, sebelum aku mulai reaction-nya Aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja member channel ini Untuk men-subscribe channel ini, melalui video ini, dan pastinya berkomentar ya guys ya Oke, di hari Sabtu ini gitu, lagi banyak imun Eh sorry, belum satu ini, ini masih hari Jumat Tapi banyak imun teman-teman ya Nah, kita mulai dari story-nya Vicky gitu Dia ini, ya kita tau lah dimana Vicky hari ini ya Pasti sudah ada di Jogja, karena besok, dia adalah seminar terakhir dia Selama bulan Desembernya, kan kita udah lihat banyak banget dia seminar dimana-mana Dan hari ini, eh hari ini, besok adalah hari terakhirnya Dan mudah-mudahan, di seminar besok, ada video imun dia tentang Tugba Ya aku berharap sih anak-anak Jogja gitu Eh, ya anak-anak Jogja Itu ada yang, ini ya, ngikutin cerita Vicky dan Tugba Sehingga ada yang spil-spil sedikit nanya tentang Tugba Ya mudah-mudahan ya teman-teman ya Itu bagus, aku di kota mana sekarang ini, aku kasih lihat ya batu-batunya dan tanahnya Dan asfalnya nih, ini Ada-ada pertanyaan dia, emang gak gini semua asfalnya Ada di Banten bukan? Gak, gak, disini Oke, dan sekarang gitu ya, emang kita akan membahas tentang Uh, bunda Eva gitu Asik, ini dia kita tunggu-tunggu teman Kita pasti menunggukan momen Vicky pulang ke Pekanbaru Habis itu ketemu mama Eva, ketemu keluarga, jalan-jalan Lalu, nanti mama Eva secara diam-diam akan mengambil video atau foto Vicky lagi teleponan atau video call dengan siapa gitu Waduh, sudah pasti dekat ibu negara gitu Apalagi gitu kan, sekarang ini Vicky Tukba itu ada di Istanbul Pasti dengan mamanya nanti bakal ketemu Kalau seandainya Vicky video call dengan Tukba Maka besar kemungkinan Vicky Juga akan video call dengan mamanya Dengan abangnya Begitupun dengan mama Eva, pasti akan ketemu Abangnya, tahulah ini Oh ini calon biasa Muka saya bukan calon biasa teman-teman ya Ya gimana gitu, ya mama dari teman gitu Teman hidup Baru datang deh teman-teman Nah dan malamnya mereka jalan-jalan Kayaknya mau pergi makan deh Mau pergi makan atau mungkin pergi ke mal Ya kayak di Pekanbaru lah Teman dengan daerah yang berbeda lah gitu Ayo siapa yang gak sabar nunggu Kode imun dari mama Eva nih Waduh coba tuliskan di kolom komentar Asik Nah langsung saja kita membahas Story-nya Tukba dan juga membahas Live-nya Tukba nih Kemarin gitu Kalian pasti udah ngeliat foto Uni Tukba kita yang cantik Mempesona ulalaya Jaya-jaya-jaya ini Kok jadi gila baik kali ya gue Jadi ya itu lah ya Udah ngepost foto bareng mamanya Waduh di hari ibu Waduh hari amak sedunia Dan hari ini Dia tuh tadi live-nya di Cafe Korea atau Cafe Jepang gitu Dia makan makanan Jepang gitu Dia tuh bareng rumah isya dan juga WoWnya gitu Lagi-lagi Uni Tukba kita jadi nyamuk teman-teman Ya maklum lah gitu Si Abang Tampan mempesona kita Masih di Jogja Masih banyak kerjaan di Indonesia Tapi aku yakin Season keempat akan ada Karena hilalnya sudah jelas gitu Dan masih ada pertanyaan Bang apakah Tukba itu bakalan ikut Dengan Vicky ke Eropa Waduh saya tidak bisa menjawab itu Dan saya tidak tahu gitu Mari kita lihat aja Let's see brother Karena sesuai dengan apa yang aku Katakan dari dulu ya Dari dulu tuh udah banyak banget Yang bahas tentang keluarga Tukba gitu Mulai dari kerjaan ayahnya Ibunya Abangnya Adiknya Semua macamnya udah kalian cari Di channel-channel lain mungkin Tapi aku belum pernah membahas Tengkeluarganya sama sekali Bahkan aku tidak ingin mengusik Tentang keluarga Tukba Karena aku menunggu momen-momen saat ini Ini patokannya gini teman-teman Kalau Tukba itu sudah membahas Tentang keluarga Berarti sudah berani publish Tentang keluarga gitu Berarti hubungan dia dengan Vicky ini Bukan main-main lagi nih Bukan kerekayasa Atau mungkin Kayak settingan aja Bukan Tapi memang Sudah ada plan untuk Nuju serius Sehingga dia sudah Nggak malu-malu lagi Untuk mengungkap Ini keluarga aku Dan Vicky itu keluarganya Gitu ya Gitu ya Jadi sudah saling memperkenalkan Keluarga masing-masing Waduh-aduh Tapi ya kita nggak akan nemu IG Atau mungkin Apa ya Akun-akun dari keluarga Tukba Karena pasti di privat Satu Yang kedua Mungkin namanya Dibedakan Nah Dan Kenapa aku Menur A dari Lutu Nggak pernah bahas Tentang keluarganya Tukba Momen-momen saat Tukba itu Memperjelas tentang keluarganya Itu menunjukkan Siapa-siapa aja Abangnya Siapa aja adiknya Itu bakalan terasa spesial Dan bakalan bikin tambah senang Kalau Tukba-nya sendiri yang bilang Kayak sekarang Dia mulai bahas dari ayahnya Yang kerja di luar negeri Walaupun kita nggak tahu Bentuknya ya Fotonya maksudnya Sorry-sorry Fotonya maksudnya Habis itu Abangnya Dia cerita tentang nama abangnya Tapi Dimana sekolahnya Tapi dia nggak disebutin ya Akun IG-nya yang mana Dia abis itu Dia cerita tentang mamanya Akhirnya sekarang Mamanya di up Gitu kan Kan gimana Gimana Apa yang kalian rasakan Pasti kalian merasakan Hal yang bahagia Apalagi di live tadi Gitu ya Tukba itu bilang Kalau dia itu Bakalan Posting sesuatu Tentang abang dia Mungkin foto Atau mungkin video Bareng abang dia lah Gitu ya Karena Kemarin Waktu dia live Setelah sakit Gitu ya Dia juga bilang Dia akan mempost Sesuatu tentang mamanya Dan terakhir Dia ngepost tentang foto mamanya Bareng mama Waduh Aku bingung Manggarnya mama atau bunda Jadi Jadi teman-teman Sesuai dengan Yang kita inginkan Akan adanya Sebuah cerita Yang lebih serius Dari Vicky Tentang Tukba Dengan Tukba Dan menurut aku Sudah jelas Ini adalah saat Momentum yang sangat Kita nantikan Dari beberapa bulan Yang telah kita tunggu-tunggu ini Mungkinkah Tukba Dan Vicky Akan ngevlog Bareng keluarganya Nanti Waktu di Turki Di Istanbul Bisa jadi Kenapa enggak Tapi yang jelas Saat ini Tukba sedang menikmati Masa-masa Bareng teman-temannya Dia tuh udah bilang Di season 3 Dia tuh kangen banget Dengan rumah Isa Dengan Dengan Siapa lagi kemarin tuh Eda Edo lagi siapa tuh Eda Abis itu Dengan amal Walaupun dengan amal Belum ketemu langsung Tapi kan udah sering live Dia dari tiktok ya Jadi udah sedikit Menepas rasa rindu lah Nah Inilah saatnya Dan bahkan ketika Dia sakit aja gitu Kalian masih melihat Dia tuh waktu live batuk-batuk Mukanya masih belum Belum seperti biasa Cerahnya Cerianya Tapi Seenggaknya Dia itu Merasakan bahagia Dan itu terpancar Dari matanya Dari senyumannya Terjelat jelas Kalau dia tuh Bahagia Ini dia ya Teman-teman Saat-saat Yang menurut aku tuh Kita nanti-nantikan Ya walaupun kemarin tuh Sempat terjadi Pancak klik imun gitu ya Dimana Jarang Dapat imun Dapat kode Ini adalah akun instagram Temannya Si ini ya Temannya Si amal tadi Yang kalau kalian nonton live nya Kan ada tuh Dia tuh Yang kacamata ini Orang Indonesia teman-teman Seorang pelajar Indonesia Yang ada Di dekat Apa tuh Tunisia Tunisia Nah jadi Kemarin mereka tuh Udah video call Dan ini kayaknya Momen ketika Tukba lagi belanja Bareng mamanya Karena terlihat dari Jacket yang digunakan Dan juga jilbabnya Sama banget gitu Dan disini Bang Fikinaki Pinjem doinya dulu ya Waduh Nah ada momen tadi nih Di si cowok ini Dia nanya ke amal kan Dia bacain komentar lah Bang tanyain dong ke amal Tukba punya cowok Enggak Pas dia nanya itu ke amal Pakai bahasa Tunisia Amal langsung bilang Enggak Gerakan tangannya Kalian lihat itu Jangan Jangan tanya itu Berarti Tukba masih Pengen Belum pengen publish Tentang Ini ya Tentang Siapa idaman hatinya Yang berhasil Meluluhkan hatinya Yang dibawa ke Tower gelata Gelata tower Kebalik-balik aku Alhamdulillah teman-teman Hari Jumat ini adalah Hari yang membahagiakan Buat kita semua Jumat berkah teman-teman Oke Mungkin ini aja sih Video story Dan juga Rangkuman dari Imun yang kita dapat Dari live nya Tukba Kalau seandainya kalian suka Dengan video ini Jangan lupa like Komentarnya di bawah Dan aku harap gitu ya Sabar kalian itu Untuk menandu Season keempat Seenggaknya sekarang Sudah terlihat hilalnya Sudah terlihat jalur Positif antara Vicky dan Tukba ini Nah Sekali lagi Kuingatkan teman-teman Untuk kebahagiaan Kita semua gitu Jawa Selatan Untuk orang-orang yang Men-support Vicky dan Tukba Semua yang kalian inginkan Hanya menunggu waktu Percaya gak percaya Hanya Menunggu waktu Dan mudah-mudahan Gak ada kendala lagi Sehingga dapat berjalan lancar Hingga hari H nanti Kita melihat Keluarga Vicky bertemu dengan Keluarga Tukba Atau mungkin Tukba Datang ke Indonesia Berkunjung gitu kan Ketemu dengan keluarga Vicky Oke Sekian dari video hari ini Semoga video ini menghibur teman-teman Dan sampai jumpa di video update Selanjutnya Bye-bye